Kondisi jembatan Pasien Nantigo, Kota Padang sangat mengkhawatirkan. Kondisi jembatan tersebut tidak bisa lagi dipakai masyarakat karena hancur disebabkan banjir bandang. Akibat jembatan yang rusak, masyarakat terpaksa melewati jembatan tersebut dengan jembatan kecil yang bisa dilewati ke terahan roda dua. Usai banjir bandang menghantam jembatan Pasien Nantigo, Kota Padang, kondisi jembatan sudah mulai tidak layak lagi dilewati. Ditambah dengan tidak ditanggapinya hal itu oleh pemerintah daerah maupun provinsi. Kondisi jembatan yang awalnya hanya rusak di ujung jembatan, hari ini terlihat. Kondisi jembatan sudah mulai berlubang dan mengakibatkan jalan menuju pantai sudah runtuh karena abrasi pantai. Tanggal 22 bulan Maret 2016, itu pas kejadiannya jam 4 lewat 1.04 pagi. Itu pas kejadiannya. Jadi waktu itu terjadilah banjir bandang yang sangat deras dari bulu dari batang anai dan menghantam jembatan Muara Baru ini. Dan terjadilah jembatan ini reprobohnya gitu. Dan juga semacam dam yang ada di pinggir sungai juga reproboh. Pas waktu kejadian itu sebenarnya belum seberapa kejadiannya. Jembatan ini kan di sungai Muara Baru ini kan kiri kanannya ada seperti jalan asfal. Dan jalan asfal itu dan juga sekarang sudah reproboh. Karena abrasi ini berlanjur karena terciptanya Muara Baru itu. Menjak pas tanggal 22 bulan Maret 2016 sampai sekarang sebenarnya Muara itu belum ada. Itu Muara itu tercipta dengan alaminya waktu pas pasca kejadian banjir bandang. Jadi yang mengakibatkan erosi dan abrasi ini berlanjur sekarang karena adanya Muara itu. Karena Muara itu kan sama kita lihat, ombaknya kan sangat besar. Itulah yang menghantam sekarang tebing-tebing ini. Karena ombak itu dia gulungannya sampai ke dalam sungai. Kalau untuk harapan kita minta kepada intensi terkait pemerintah segera cepat ditanggapi. Kalau tidak tentu beberapa rumah unit itu, beberapa rumah makhluk mungkin akan habis. Dan juga bisa jadi jembatan ini juga akan robo. Nah tentu kerugian kita akan lebih besar lagi. Karena perlu diketahui oleh intensi terkait jadwal dan para pemerintah kota Padang. Sekarang rumah-rumah masyarakat yang ada di pinggir sungai itu semuanya sudah memungsi. Tidak ada lagi di rumah masing-masing. IGO itu RW11 menyikapi kondisi jembatan Muara Baru dan kondisi lingkungan sekitar. Ini kami harapkan baik pemerintah kota Padang maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk secepatnya dan sesegera mungkin menyikapi kondisi ini supaya jangan terjadi kerugian yang lebih besar mengenai amruknya jembatan ini nanti. Kalau rumah yang hanya pada saat kondisi banjir kemarin, banjir bandang kemarin itu cuma satu rumah. Tapi melihat kondisi sekarang pada tanggal 20, eh tanggal 10 ya, tanggal 10 hari ini itu pada posisi hampir setiap hari selalu diantam oleh abrasi laut yang menghebatkan semakin parahnya jalan kiri kanan. Kalau ini dibiarkan oleh pemerintah provinsi, kota, apalagi pusat, kami sangat berharap mudah-mudahan tidak terjadi kerugian yang sangat besar nantinya akibat jembatan ini patah. Artian, kemiringan dari jembatan sudah digerus kondisi bawah kondisi mengakibatkan sudah ada kemiringan berapa dergat. Hanya menunggu waktu putusnya jembatan. Menurut Ketua DPRD Kota Padang Erisman, untuk anggaran perbaikan jembatan atau jalan yang terkena abrasi tersebut tidak dianggarkan di DPRD Kota Padang. Karena itu, Erisman sangat berharap adanya solusi dari pemerintah provinsi Sumatera Barat maupun pemerintah pusat melalui BNPB. Tentu setelah saya melihat dari laporan masyarakat, ini sangat mengagetkan sekali. Lumpunya aktivitas masyarakat dan kecemasan yang terjadi sangat mendalam dari masyarakat, ini butuh perhatian khusus. Jadi, saya kira ini perlu bersama, ini menangani bukan dari kabupaten-kota saja, tapi juga provinsi dan mungkin kita juga berharap kepada BNPB pusat supaya bisa turun langsung ini. Kalau saya melihat ini sudah tanggap darurat ini. Jadi perlu. Jadi kalau tidak dilaksanakan, ini akan membuat pelebaran-pelebaran terus abrasi ini. Saya rasa kalau anggaran, kita kan sudah anggaran berjalan, tidak ada anggaran. Nah, paling-paling kalau ada di kota dan provinsi itu, itu kan dana taktis. Nah, itu tidak akan bisa. Yang bisa kita pahami dan bisa kita anggaran adalah dana-dana dari BNPB. Nah, dengan itu kita minta kepada seluruh unsur bisa bersama-sama kita membuat suatu proposal untuk penanganan ini. Sehingga BNPB pusat bisa kita yakinkan bahwa ini adalah tanggap darurat. Jadi ini tidak main-main. Jadi ini sangat perlu. Kami di sini ada dua anggota dewan yang akan memperjuangkan. Ya, ini bukan anggota dewan saja. Masyarakat sini ada RT, ada RW, ada Mula, ada tokoh masyarakat. Itu harus bersama-sama kita ini. Jadi itu yang perlu kita sikapi. Karena kalau tidak bersama-sama ini, apalagi BNPB, dia bukan satu daerah saja. Ini satu daerah kecil yang menurut BNPB pusat. Tapi kita harus kalau bersama-sama memperjuangkan, saya yakin dan percaya BNPB pusat bisa memperhatikan kita. Jembatan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, pasien Antigo. Apalagi di daerah tersebut adalah salah satu daerah wisata yang ada di kota Padang. Tim Liputan, Sumbar TV.